Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cara mendapatkan foto KTP ya teman-teman Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang kemungkinan KTPnya sudah rusak, keburam atau sudah benar-benar tidak terlihat Teman-teman bisa untuk mendapatkan foto ini ya teman-teman Cara ini juga dilakukan oleh tukang servis KTP ya yang biasanya suka ada di pinggir jalan Nah mereka menggunakan cara ini ketika fotonya memang sudah dinyatakan tidak jelas atau buram ya teman-teman Jadi tukang servis KTP ini menggunakan fitur NFC untuk mendapatkan foto terbaru ya teman-teman Atau foto yang sesuai dengan KTP tersebut Nah baik teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk teman-teman sudah memiliki handphone yang support Terhadap NFC ya teman-teman Nah disini silahkan teman-teman jika sudah support disini silahkan teman-teman untuk aktifkan terlebih dahulu Aplikasi atau sistem NFC ya teman-teman Nah disini aktifkan terlebih dahulu Kemudian kita memerlukan aplikasi ketiga ya teman-teman yaitu aplikasinya cek saldo ya teman-teman Nah untuk aplikasi ini sudah tersedia di Playstore atau di Appstore bagi teman-teman pengguna Android Disini silahkan teman-teman untuk cari saja cek saldo ya teman-teman Nah untuk aplikasinya yang ini ya teman-teman cek saldo kartu uang elektronik Silahkan teman-teman untuk download terlebih dahulu Nah baik teman-teman disini karena saya sudah mendownload jadi langsung saya akan saya praktekan Disini silahkan teman-teman untuk tempelkan di belakang Nah baik teman-teman dan disini sudah berhasil ya foto kita ini terlihat sangat jelas sekali Disini silahkan teman-teman untuk screenshot saja Dan disini silahkan teman-teman untuk edit terlebih dahulu ya foto yang tadi kita screenshot Nah kita potong saja yang bagian fotonya teman-teman seperti ini Nah baik teman-teman untuk fotonya sudah berhasil kita simpan Nah teman-teman yang ini ya Nah untuk fotonya sudah berhasil disimpan ini lebih baik ya teman-teman daripada foto saya yang ini Karena ini sudah rusak disini foto saya sudah berhasil dicetak ya teman-teman Atau disimpan dari aplikasi NFC tersebut Nah kemungkinan teman-teman akan bertanya lah ini masih ada tulisan latar belakangnya teman-teman Nah ini bisa dihapus ya teman-teman nanti menggunakan aplikasi yang lain Nah yang terpenting teman-teman sudah mendapatkan foto dari KTP ini ya teman-teman Nah baik teman-teman semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan dari aplikasi NFC ini ya teman-teman Nah semua video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh